Oke, kita langsung ke Bang Faldo. Bang Faldo, tadi yang dipertanyakan oleh Bang Saedidu itu adalah adakah publik, dalam tanda kutip ya, yang lain di luar teman-teman di parlemen yang juga turut dalam pembahasan Undang-Undang IKN itu? Ya, pertama tadi saya bertanya publik yang mana. Yang kedua, ya makanya DPR, proses legislasi, itu kan juga tadi Mas Imam juga sampaikan, ada proses revisi, bukan diubah, digagalkan, ada proses hearing sama pengamat, ada proses considering, dan beberapa proses-proses di DPR yang berjalan juga, pemerintah juga, ada tim khusus untuk sosialisasi IKN yang juga dibuat. Jadi, ya gimana ya, kalau seandainya kita melihat juga bahwa di situ Ketua Umum PKB yang menjadi Wakil Presiden Pak Anies Baswedan meng-okekan juga dalam proses pembentukan Undang-Undang itu, Partai Nasdem yang mengusung juga gitu. Jadi kita juga bingung publik yang mana yang didengar sama Mas Anies. Oke, tapi ada tidak teman-teman di luar parlemen yang ikut dalam pembahasan Undang-Undang IKN? Tadi yang dipertanyakan ya? Ya, pasti publik ada, banyak-banyak sekali kampus-kampus, ya juga ada dialog-dialog kan banyak, pengamat juga banyak, ahli-ahli, itu kan semua diundang. Semua dilibatkan. Dan itu terjadi di semua proses Undang-Undang sih, gitu. Jadi, itu bukan hal yang aneh dalam proses pembuatan Undang-Undang di Republik ini, ada pelibatan publik. Dan terlebih ada anggota DPR-nya. Tapi yang perlu kita jadi pertanyaan juga, ini isu kan belakangan aja tiba-tiba panas nih, gitu. Kita jangan sampai, ya jangan sampai ini gara-gara momentum elektoral, gitu. Mengejar momen elektoral ke sana, terus bicara bahwa ini tidak sesuai publik, padahal didukung oleh partai yang mengesahkan undang-undang tanpa catatan. Kecuali kalau yang ribut ini PKS, mbak. Saya nggak apa-apa. Karena konsisten, since the beginning of the government, mereka konsisten menolak, gitu. Ataukah, kalau PKS yang teriak, oke, good, lanjutkan. Semoga terus jadi oposisi, kalau bagi saya. Nah, tapi yang jelas, terkait tadi proses tidak adanya investasi, udah ada 305 LOI kok yang masuk, gitu. Terus tadi terkait tidak ada divisi karena di telpon, tidak ada. Telepon-telpon ini banyak juga, mbak. Dan saya juga ngeliat proses pidato pembuatan itu, itu bisa 100 kali revisi kok. Dan sering sekali itu terjadi di pidato presiden, gitu. Dan itu biasa aja, gitu. Yang jelas, ini jika masyarakat menginginkan diubah, ya saya tidak tahu mau. Kita tetap membangun kota-kota lain kok dengan membangun IKN, gitu. Oke. Jadi tidak diubah. Nah, itu, oke. Kita membangun kota-kota lain dengan membangun IKN. Bahkan membangun desa. Oke, kita bahas. Dari dulu bicara Prabowo, nih, ngomong. Nah, oke. Kita bahas lebih lanjut, ya. Kita jendela dulu, tapi. Ayo, akan kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Mungkin kita di segmen ini, ini segmen terakhir, fokusnya begini. Tadi kan ini kan sebetulnya ada berbagai macam perspektif, ya. Tadi Bang Sayedidu menyampaikan perspektifnya soal APBN. Tapi kalau Mas Imam sama Bang Faldo, nih perspektifnya adalah soal penyebaran atau pemerataan penduduknya. Tapi begini, terlepas dari apapun itu sudah diundang-undangkan, tapi bagaimana kemudian memastikan ketika nanti ibu kota negara itu dipindah ke Kalimantan, tidak terjadi seperti di Myanmar. Kita ingat waktu itu di tahun 2005, ada pemindahan ibu kota baru di Myanmar. Itu jadi kota hantu. Karena sedikit sekali yang mau pindah ke sana. Itu memastikan tidak terjadi seperti itu, gimana itu? Saya kebetulan pernah ke kota itu. Oke. Jadi pernah menikmati hantu itu, ya. Di tahun 2005 waktu itu, ya. Oke. Nah. Kenapa bang hantunya? Saya jadi hantu. Aduh. Jadi saya belum begini. Saya pikir diskursus tentang ibu kota negara itu bagus secara politik. Oke. Karena memberikan rakyat untuk menggunakan akalnya memilih alternatif. Jadi saya berharap politik ke depan itu jangan menghindari diskursus yang berbeda. Tidak. Karena itulah tujuan kita supaya rakyat. Dan Amin, Anies kan clear bahwa menyatakan dia memilih membangun lebih banyak kota dibanding membangun ibu kota. Oke. Itu untuk pemerataan dan kemajuan negara. Itu kan kira-kira pilihannya begitu. Nah, yang lain bisa menyatakan, bisa pendapat lain. Nah, Amin juga menyatakan. Saya menyatakan begini. Semua misi Amin, Anies itu adalah berbasis kepada keadilan dan kemakmuran. Dan kita menganggap bahwa membangun ibu kota, membangun banyak kota, lebih memunculkan keadilan dan kemakmuran dibanding membangun satu ibu kota. Kira-kira begitu. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Silahkan timnya Prabowo menyatakan pilihannya, timnya Ganjar menyatakan pilihannya. Pilihannya Anies adalah begitu. Oke, tapi kalau kita bicara soal prioritas tadi, kita balik lagi pada kebijakan aturan hambalang begitu ya. Kita analogikan dengan pada saat itu, Pak Syed. Katakanlah Anies menjadi presiden. Dan IKN bukan prioritas. Itu uang sudah keluar banyak di situ. Saya pikir begini. Tidak akan sebegitu, Pak Anies. Sama dengan Pak Anies menghentikan reklamasi. Kan tidak mematikan. Akan dicari alternatif lain agar itu menjadi hidup. Jadi, bukan itu. Bukan seperti cara Jokowi. Hambalang, dihambalangkan. Tidak begitu. Hanya, saya ulangi lagi. Hambalang itu contoh bahwa boleh kebijakan pemerintah tidak melanjutkan sesuatu. Itu boleh. Oke, pada masanya tetap Amin akan melanjutkan IKN ya. Syed akan tidak membuang begitu saja uang sudah terbuang. Gitu lah. Oke. Oke, masih bak. Jadi, kalau dalam perdebatan publik itu ada bahasa menolak. Misalnya kayak di perdebatan, debat publik kemarin. Antal capek saya rasa itu perdebatan elektoral aja. Jadi, sebenarnya kan nggak bisa serta-merta ditolak gitu. Secara logik aja Bang Syed tadi sampaikan. Oke, tapi bagaimana memastikan ini tidak akan terjadi seperti di Myanmar tadi saya sampaikan. Artinya jadi kota hantu, orang-orang tidak mau pindah ke sana, sementara ini sudah APBN sudah digelontorkan. Itu memastikan itu gimana? Memastikan itu caranya menempatkan orang-orang yang profesional. Kan sekarang tim kurasi aja dari Tuan Kamil. Ada orang-orang besar seperti Renald Kasali yang memastikan ESG, Environment, Social and Governance itu berjalan di sana. Dan, ayo kita awasin bareng-bareng. Saya juga rakyat yang bayar pajak, saya nggak mau juga tuh. Hampir 500 triliun itu nggak jadi. Jadi, kalau menurut saya, kalau ada yang nggak benar teriakin. Apa namanya, ramein. Kayak Pak Sanis bilang ya, kayak Pak Cain Min bilang ya. Kalau ada yang dicik lapangan mula teriakin. Iya, ya kasusnya saya juga nggak mau. Ini dikorupsi dan ini nggak jadi apa-apa. Karena Indonesia maju itu, saya rasa butuh gerbong. Eh, butuh lokomotif. Kayak di TV ini, kalau industri TV kan untuk membesarkan TV itu, seringkali butuh 1, 2, 3 lokomotif yang tangguh, yang menjadi etalase. Sehingga orang semua tertarik ke Indonesia. Oke, jadi Mas Ima meyakini ya, tidak akan seperti Kota Myanmar. Itu yang diakini ya? Kita harus meyakini itu dan kita harus berusaha. Ini bukan tanpa syarat. Ini bukan tanpa syarat. Bang Faldo, gini. Kita membangun, tadi Bang Faldo menyebutkan, kita membangun IKN, tapi kita juga membangun wilayah lainnya. Gimana? Maksudnya gimana? Karena kalau misalnya di IKN kan otomatis, konsentrasinya kan pasti akan ke situ. Nah, apakah itu juga akan sejalan dengan semangat yang tadi sampaikan oleh Pak Said dulu? Bahwa sebenarnya di wilayah-wilayah lain, tidak hanya di Kalimantan, fasilitas-fasilitas publik juga masih harus diperbaiki. Sekolah, fasilitas kesehatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Gimana itu bisa berjalan beriringan kalau misalnya konsentrasinya di IKN? Saya teringat dulu, Mas Anies, ketika debat sama Pak Alhok, ada DKI terkait ide DP 0% rumah. Pak Anies bilang, carilah pemimpinnya optimis. Ya sama, kita juga pengen mengembalikan ke Mas Anies nih. Jadilah pemimpinnya optimis di 2024 dan ke depan ini gitu. Optimis ini bisa terbangun, kota-kota terbangun, desa terbangun, ibu kota terbangun gitu. Jadi, melihat bagaimana isu ini, tadi Hambalang, mohon maaf, Mas Imam tadi udah nyampaikan juga, itu ada terkena longsor dan sebagainya, sudah disahkan 9 fraksi nih undang-undangnya, perencanaannya juga sudah ada, investasi sudah masuk, LOI juga sudah banyak, budget sudah dikeluarkan, dan tadi Pak Saididu juga, ya kita lanjutkan pada, sebenarnya lanjutkan sebenarnya kan. Lanjut, tidak ada yang berhenti sebenarnya. IKN ini gitu. Waktu Pak Anies bicara stop reklamasi waktu itu, tetap ada jalan reklamasi, tetap jalan gitu. Jangan sampai, ombay, ini digunakan untuk isu elektoral. Dan nanda meyakini bahwa ini hanya isu elektoral saja. Tuh lanjut tadi disampaikan. Sebentar, saya tidak menyatakan lanjut. Saya, IKN belum tentu, tapi tidak menghambalankan IKN gitu loh. Tidak, itu dua hal yang berbeda ya. Iya, iya, iya. Jangan, 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 ini teman saya sih, bisa tahu cara-cara. Bukan. Jadi kan, berarti kan, berarti tidak berhenti dong, evaluasi. Evaluasi bisa lanjutkan. Ya jadi, ya tadi IKN berhenti, itu kan dua narasi yang berbeda. Tapi ya, saya sepakat aja, kalau ini memang dijadikan, rimah yang indah untuk dipidatokan, ketika berdebat. Masa Anies yang jago di situ. Suka juga kita gitu kan. Tapi kan kita akhirnya juga, masyarakat kan mendapatkan insight ya, bahwa ada perdebatan, kita akhirnya tahu dasar dan produktif itu kan. Di ruang demokrasi harus seperti itu. Harus, harus, harus. Dan kalau misalnya besok kita undang tema ini lagi, nggak apa-apa ya. Lebih dalam lagi. Kalau bisa, Mas Anies ngomong terus. Biar kita diundang terus. Oke, thank you, Pak Fahal. Terima kasih, Pak Fahal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama kami di Apa Kebarun Siap Pagi.